... Meskipun gelombang laut masih menghantui nelayan Lok Semawe sejak beberapa hari terakhir, namun mereka memutuskan untuk tetap akan melaut. Para nelayan berani melaut karena gelombang tinggi hanya terjadi di perairan dangkal atau pantai sehingga aman bagi mereka mencari ikan. Gelombang pasang tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan, maka para nelayan tetap nekat melaut. Bahkan berdasarkan pengalaman mereka, tangkapan ikan justru lebih banyak saat gelombang pasang menyapu pantai. Sejumlah nelayan di pantai Pusung Lok Semawe tidak berhenti melaut, meskipun banjirop dan gelombang tinggi baru saja menghantam pantai di Kecamatan Banda Sakti. Pawang laut Pusung Lok Semawe Rusli Yusuf memastikan nelayan di Lok Semawe tetap melaut seperti biasa, meskipun kondisi cuaca yang tidak menentu. Para nelayan sudah terbiasa dengan kondisi cuaca seperti saat ini. Kalau di atas lupa ini, nelayan bisa melaut, tidak ada masalah. Jadi orang ini kan di jaga juga, kalau emak tidak bisa melaut, orang ini tidak pula. Meskipun demikian, mereka tetap menyesuaikan kondisi setelah menerima peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe.